Mana yang benar? Akal tusama kata hatta roksaha atau hatta roksiha atau hatta roksuha. Semuanya benar. Yang pertama, akal tusama kata hatta roksaha. Hatta di sini adalah harfu atof. Roksaha itu maktuf. Maktuf ke as sama kata. Yang namanya maktuf harus sama iropnya dengan maktuf alaih. Maka roksaha itu mansum karena mengikuti as sama kata. Arti kalimatnya, akal tusama kata hatta roksaha. Aku makan ikan sampai kepalanya. Artinya, kepalanya juga aku makan. Kalimat yang kedua, akal tusama kata hatta roksiha. Hatta di sini harfu jar yang artinya ilah atau ke. Roksisha itu isim majurur. Makna kalimatnya, akal tusama kata hatta roksiha. Aku makan ikan sampai ke batas kepalanya. Artinya, kepalanya tidak aku makan. Kalimat yang ketiga, akal tusama kata hatta roksuha. Hatta di sini harfu isti'naf atau ibtida. Artinya, huruf permulaan. Maksudnya, setelah hatta adalah kalimat berbeda daripada kalimat sebelumnya. Sehingga maknanya, akal tusama kata itu jumlah fi'liyah hatta harfu isti'naf. Roksuha itu jumlah ismiyah. Roksuha itu mubtada dan khobarnya mahzuf atau tersembunyi. Jika ingin kita keluarkan khobarnya, bisa makkul atau akal tuha. Maka jumlah lengkapnya, akal tusama kata hatta roksuha makkulun atau hatta roksuha akal tuha. Makna kalimatnya, aku memakan ikan sampai kepalanya dimakan atau kepalanya aku makan.